Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa teman-teman saat ini saya akan mencoba menjebak burung ya menjebak atau memikat burung dengan menggunakan serangga Hai atau yang di kampung saya ini disebutnya raron ya atau sirarul teman-teman tuh seperti ini ya ini adalah serangga tahunan teman-teman keluarnya hanya satu tahun sekali ya keluarnya serangga ini satu tahun sekali ketika di musim penghujan saja ya dan alat yang kedua menggunakan pulut nah ini pulutnya pulut atau getah karet ya ini getah karet ini antara perpaduan lem tikus sama getah karet teman-teman ya ini tuh lengket banget tuh Oke kita coba teman-teman nah teman-teman teman-teman cukup mengambil ranting ya ranting atau pohon kecil untuk menempelkan pulut atau getah karetnya ya Hai nah seperti ini adalah perpaduan antara getah karet sama lem tikus teman-teman ya oke kita tempel ya tempelnya seperti ini teman-teman tuh eh puir-puir ya di puir-puir semuanya sampai ke ujung semuanya sampai ke ujung ya tuh seperti ini ya itu lengket banget ya special hai 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 nah teman-teman ini sudah-sudah terpesang semuanya udah terpasang semua nih pulutnya ya kita tinggal menempelkan serangganya teman-teman serangga yang tadi kita tempelin ya Nah teman-teman seperti itu tuh Hai ini juga pakai sedikit getah yang tadi ya tampilin sedikit tanya buat tempelin bulu ini serangganya ya Nah nampilin seperti seperti ini teman-teman Hai tempelin tuh di ujungnya ya bulunya Hai ujung bulunya ditempelin di getah karet yang tadi nah seperti ini teman-teman Hai kalau bulung burung udah melihat serangga yang gerak-gerak kayak gini ini dia akan langsung menyambar ya ini adalah cara pikat paling jitu teman-teman menurut saya Hai soalnya serangga ini keluarnya hanya satu tahun satu tahun sekali ya ketika dimusi penghujan dan Hai kira-kira di awal bulan Februarian teman-teman Hai sampai akhir Maret dia keluarnya ini serangga ini Hai Nah setelah ini lalu tempel di atas pulut yang tadi ya Hai nah teman-teman itu udah jadi ya Hai nah seperti ini lah Hai ah tuh Hai dia akan gerak-gerak terus kekuatannya sampai tiga jam teman-teman serangga ini bergerak-gerak ya Hai jadi kalau burung mau melihat Hai langsung menyambarnya teman-teman kalau kelihatan sama burungnya ini langsung menyambar Hai soalnya dia gerak-gerak ya Hai teman-teman kita langsung coba aja ya Hai nah teman-teman kita simpan ya Hai mesin udah saya simpannya teman-teman tuh Hai nah Hai serangganya hidup ya yuk usahakan nyari serangganya yang masih hidup Hai kita tunggu sebentar teman-teman Hai soalnya burungnya masih pada jauh hai 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 nah teman-teman yang tadi kagak ada burungnya ya Hai udah pindah aja ke tempat lainnya Hai kita pindahkan ke tempat yang lebih rimbun Hai nah itu masih hidup ya ininya serangganya masih hidup hai 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 kayaknya ada yang mendekat tuh tidak mendekat Oh ini langsung kena teman-teman langsung kena ya Nah nih burung apa ya bagus banget teman-teman Hai nah temenan Hai tepat satu ya Hai nih boleh diambil ya Hai ini burungnya bagus banget teman-teman kita burung apa ya Hai dia langsung Hai nah Hai ini belumnya cantik sekali ya Hai Oke kita tunggu lagi bar mungkin masih ada yang mau mendekat ya Hai tesipan dulu yang ini teman-teman Ayo kita dapat satu teman-teman tadi ya tuh Nah Hai ini dapat satu ya Hai kita dapat satu ekor teman-teman tuh ya ini saya juga enggak tahu burung apa ya teman-teman boleh eh boleh komennya bila ada yang tahu ini burunya cantik banget teman-teman tuh burunya cantik sekali ya tuh Oh ini masih ada getahnya ntar saya bersihin di rumah teman-teman Hai ini burungnya itu Hai anggul adige nah teman-teman ada kalau lihat polanya seperti burung decu ya Hai burung decu tapi ini ada kuning-kuningnya nah jika burung decu nggak ada kuning-kuning teman-temannya ya Hai bututnya agak pendek yang enggak terlalu panjang Hai ini biasanya pemakan serangga teman-teman kalau paruh seperti ini ya kayaknya pemakan serangga tuh ini burungnya cantik sekali teman-teman ya special tapi saya kurang tahu soalnya ini burung hutan ya tapi mirip-mirip burung decu ada polet putihnya disini ya Hai dan ada kumisnya teman-teman tuh Hai ini pasti pemakan serangga teman-teman nah itu teman-teman ya Hai bagaimana cara mencari atau memikat Hai ataupun menjebak burung ya teman-teman Hai menggunakan serangga yang tadi ya Hai atau yang disebut juga dengan rarun kalau di kampung saya itu disebutnya rarun teman-teman Hai tetapi setiap daerah pasti berbeda-beda namanya teman-teman ya Hai teman-teman sekian dan terima kasih ya jangan lupa di like di komen dan subscribe tuan-teman ya dan aktifkan notif loncengnya Hai 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 Terima kasih.